Selamat siang Sobat Bipos Video, kembali bersama saya Frans, reporter dari Banjarmasimpos, yang saat ini dilaporkan berkait dengan adanya peristiwa tenggelamnya seorang bocah berusia 4 tahun yang beralamat di Jalan Alalak Utara, RT5, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasimpos utara, di mana bocah atau korban yang diketahui bernama Syahir Askiya ini itu jatuh ke sungai, sungai Alalak. Kebetulan rumah korban itu berada di pinggiran sungai Alalak. Dan saat bermain-main informasinya berbat pun akhirnya terjatuh dan tenggelam. Peristiwa sendiri diketahui tadi terjadi sekitar pukul 11.00. Dan setelah dilakukan proses pencarian selama beberapa jam, itu sekitar pukul 14.00. Tim relawan pun berhasil menemukan jenajah korban. Dan lokasi ditemukannya korban, jasad korban sendiri hanya beberapa meter dari titik korban terjatuh. Jenajah korban sendiri saat ini sudah dibawa ke rumah duka dan indah rumah duka. Dan kemungkinan jenajah korban pada hari ini juga akan dikepungikan. Nah bisa dilihat ini aja ada bendera hijau di depan rumah korban. Baik sobat di post video demikian sementara yang dapat saya laporkan terkait dengan Pada hari ini terjadi peristiwa seorang bocah tenggelam di Sungai Alalak. Tepatnya di Jalan Alalak Utara RT 5 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara. Bagaimana seorang bocah pria bersiap 4 tahun itu tercebur dan tenggelam. Kemudian setelah dilakukan pencah proses pencarian selama beberapa jam. Selamat menikmati! Jalan Alalak Termun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia ya